Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk menggunakan aplikasi yaitu berupa liveware Yaitu aplikasi elektronika Yang dimana aplikasi ini berfungsi sebagai untuk simulator Untuk mengetahui arah gerak elektron Jadi dia mensimulasikan gitu Kita buka aja ya Liveware Nah tampilan pertama liveware Yaitu seperti ini Kita pilih aja create circuit Kita perbesar Nah disini saya akan menjelaskan Tool-tool yang terdapat Di liveware Di antaranya power supply, connector, single, dual dan blablabla Tapi intinya Yang harus kalian hafal Itu biasanya sih Yang sering kepake itu power supply Power supply itu terdapat Batu baterai, cell, crown 9 volt Ini, ini, ini dan lain-lain Yang harus kalian hafal Power supply Terus input komponen Input komponen ini biasanya Saklar Saklar Dan yang ketiga Passive komponen yaitu resistor Dan induktor Dan kapasitor Nah Yang keempat Yaitu Discrete semi-konduktor Biasanya terdapat Dioda dan transistor Ada dioda Dioda zener Dioda bridge Transistor NPNPNP Dan sebagainya ya Ini biasanya yang sering dipake Dan yang terakhir Yaitu Seringnya itu Output komponen Nah output komponen itu Biasanya Sinyal Atau lampu Atau Tentang audio ya Lampu Buzzer Atau speaker Ini relay Dan led Oke Kita langsung ke Video Langsung ke Cara pembuatannya ya Misalnya kita mau membuat Rangkaian transistor Sebagai saklar Rangkaian transistor Sebagai saklar Biasanya Terdiri dari Baterai Yang kita ambil dari Power supply Lalu Baterai Kedua Input komponen Yaitu Saklar Kita taruh sini aja Dan yang ketiga Pasif komponen Yaitu Resistor Satu aja Dan Transistor Transistor jenis NPN Nah Untuk Yang belum tahu Rangkaiannya Bisa dilihat Disini Saya udah Persiapkan Gambarnya Jadi Kita akan Merangkai Seperti ini Kita pilih Yang gambar B aja ya Nah Jadi kita akan Merangkai Pertama ini Taruh sini Ini bagian Pencatu daya Atau sumber Masukan Lampunya Belum ada ya Lampunya Kita dapatkan Dari output Komponen Output Komponen Ini Bisa Maka Sinyal Lampu Atau Bisa Memakai LED Tapi Seringnya Saya memakai LED Nah LED Kita masukkan Ke bagian Plus Sama ya Untuk Menghorizontalkan LED Ini Kita Klik Saja Tombol Kombinasi Ctrl R Nah Kita tarik Aja Kabelnya Nah Jadi Nah Keluaran Dari Keluaran Dari Sini Itu Masuk Ke Transistor Kolektor Bagian Kolektor Masuk Ke bagian Kolektor Dari Transistor Ingat ya Bagian Transistor Ini Kolektor Emitter Dan ini Basis Keluaran dari Basis Masuk Ke Saklar Ini Saklarnya Kita Masukkan Nah Sudah Nah Keluaran dari Saklar ini Masuk ke Resistor Sama Seperti Tadi Cara Menghorizontalkannya Tinggal Klik Tombol Kombinasi Kontrol R Oke Kontrol Kita Taruh Aja Disini Terus Nah Kita Tarik Kabel Nah Ini Tarik Kesini Klik Lagi Klik Kita Taruh Disini Nah Bagian Emitter Atau Bagian Yang ada Panahnya Ini Kita Masukkan Ke Ground Atau Min Kita Sebut Kita Masukkan Kesini Nah Oke Sudah Jadikan Nah Untuk Melihat Pergerakan Elektron Kita Harus Men Setting Di Nih Current Flow Kita Klik Maka Ketampilan Akan Menjadi Hitam Nah Lalu Untuk Mengetahui Arah Elektron Elektron Kita Klik Saja Jalankan Atau Run Atau Klik F9 Klik Nah Disini Terlihat Arah Gerak Elektron Atau Lampu Indikator Tidak Menyala Artinya Elektron Tidak Mengalir Secara Harafiah Jadi Nah Disini Saklar Apabila Saklar Ini Ditekan Atau Saling Hubung Singkat Maka Lampu Akan Menyala Nah Maka Elektron Bergerak Apabila Saklar Ini Diputus Atau Di Not Koneksikan Maka Lampu Akan Mati Klik Padam Nah Ini Dinamakan Transistor Sebagai Saklar Transistor Jenis NPN Oke Ketika Ketika Diklik Maka Lampu Indikator Ini Akan Menyala Dengan Artian Apabila Menyala Maka Elektron Ini Mengalir Dari Plus Ke Min Yang Ijo Ini Itu Min Atau Ground Masuk Ke Ground Nah Kalau Kita Lepas Sambungannya Maka Lampu Akan Padam Klik Begitulah Cara Kerja Live Wire Jadi Dia Itu Men Simulasikan Cara Kerja Sebuah Rangkaian Melalui Arah 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 Laju Elektron Oke Sekian Video Dari Saya Mungkin Bermanfaat Bagi Teman Teman Tunggu Video Selanjutnya Jangan Lupa Komen Di kolom Komentar Apabila Kurang Jelas Share Ke Teman Kalian Yang Baru Mempelajari Atau Baru Istilahnya Awam Mengetahui Elektronika Dasar Itu Gimana Jadi Saya Bagi Video Ini Dan Saya Harap Kalian Dapat Teman Teman Dapat Mengembangkan Lagi Dan Terus Berinovasi Sekian Dari Saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terus